what's up men balik lagi di channel ariking teman-teman dan hari ini gua mau menceritakan sekilas pengalaman gua dengan oli samping LRF pro street racing teman-teman jadi buat yang baru datang ya kenalin nama gua Arief di channel ini gua nge-review banyak banget oli samping yang mungkin bisa di kalian jadikan sebagai referensi atau rekomendasi kalian untuk milih oli samping yang mana sih yang cocok dengan karakter berkendara kalian masing-masing teman-teman oke lanjut lagi ke oli samping LRF nya teman-teman jadi gua hari ini pengen nyoba dapetin towspeed ya teman-teman ya towspeed nya yang ringan-ringan aja lah sekaligus gua pengen menceritakan beberapa yang gua rasakan dengan oli ini ya teman-teman ya jadi mungkin tapi disini gua nggak cerita detail ya teman-teman ya gua akan ceritakan secara garis besar aja nanti kita nyari towspeed nya di jalur sana teman-teman nggak di jalur sini ini terlalu rapat nah jadi teman-teman oli samping LRF ini ini bisa gua bilang enak enak banget nggak iya enak banget teman-teman terus plus minusnya itu ya setelah beberapa hari gua coba plus minusnya itu tidak ada tidak ada minusnya tidak ada minusnya dan plusnya banyak teman-teman plusnya banyak terus apalagi ya teman-teman ya tapi gua jadi nggak fokus nih karena terada kenceng nih emang kalau jalan kenceng nggak boleh ngomong sih jadinya nggak fokus tuh kayak gitu men jadi oli ini nih yang paling gua suka adalah karakter olinya teman-teman karakternya unik banget unik banget seperti yang gua bilang kemarin ini ya teman-teman ya oli Jepang dengan oli Eropa itu beda banget karakternya teman-teman ya karakter oli Jepang itu pada umumnya pada umumnya itu enak banget dan lembut ya enak tuh karena enak itu ke kesan gua antara oli samping yang enteng dan lembut tuh namanya enak-enak Nah kalau enteng doang nggak ada lembutnya itu namanya galak kayak gitu ya Nah kalau si LRF ini kombinasi antara keduanya dapet nih pas jalan kosong nih men Ayo kita coba top speed ya teman-teman karena hari ini motor gua dalam kondisi sangat prima teman-teman tapi gua nggak mau nge-push terlalu jauh ya sekedarnya aja teman-teman Hai masih gigi empat Hai mantap weh wuuh wuuh cukup teman-teman cukup-cukup di lima jangan ditambahin lagi cukup segitu aja segitu aja itu ini gua belum lihat speedometer ya temen-temen ya tapi untuk top speed seperti itu ini gampang banget bahkan gua enggak enggak buka gas lebih dari 50% enggak temen-temen itu dikit banget kecil aja gua buka gasnya kecil aja temen-temen gitu ya itu sekilas top speed dari oli ini temen-temen nah enak enak banget Nah ngelanjutin yang tadi ya temen-temen ya tentang karakter dari oli samping ini temen-temen temen-temen jadi dia punya karakter yang unik banget unik banget ini yang paling gua suka dari oli ini ya karakternya unik banget jadi dia itu punya kelembutan seperti oli Jepang dan punya karakter galak dan jambakan yang kuat dari oli Eropa temen-temen kayak gitu kalau di Jepang kan dia enak di bawah dan di atas tuh kurang kurang ya paling enak tuh mungkin oleh Jepang yang baru gua rasain sampai saat ini ya itu seinget gua baru idemitsu idemitsu aja atasnya enak enak banget cuma masih kurang jambakannya jambakannya masih kurang kalau dibandingin oli Eropa ya kayak misalnya CTX kayak misalnya Repsol kastrol kayak misalnya apalagi ya itu jambakannya tuh jambak banget biar memang atasnya cuma kalau idemitsu kurang tetapi kalau si oli Eropa itu terlalu ringan di bawah temen-temen jadi kesannya tuh galak gitu nah oli ini punya kedua sisi baik dari karakter oli tersebut temen-temen kayak gitu ya dan yang bikin gua lebih salut lagi temen-temen bahwa oli ini adalah handmade temen-temen handmade artinya racikan tangan dengan orang dan orang tuh orang semarang temen-temen ya kan itu yang bikin gua salut sekaligus bangga temen-temen bangga banget artinya ini kurang label aja temen-temen kurang label dan kurang ya brandingnya aja mungkin kalau nanti kedepannya oli ini udah punya merek dan punya nama gue yakin banget oli ini bisa sejajar ya bisa bersaing langsung dengan Motul, Repsol, Kastrol dan lain-lain temen-temen kayak gitu gua yakin banget yakin banget karena ini oli kelas 60 ribuan aja udah kayak gini temen-temen udah kayak gini itu gua salut banget dan itu kelebihannya ya secara garis besar kayak gitu temen-temen nah nanti tetep ada plus minusnya nanti akan gua ceritain di video terpisah temen-temen tapi sampai beberapa hari ini setelah gua tes gua cukup sangat kuas dan terkesan kuas atas performanya dan terkesan karena gua bangga sekaligus terkesan sekaligus bangga karena ini produk dalam negeri dan racikan sirkuit alias racikan tangan temen-temen ih gua seneng banget temen-temen karena mungkin kedepannya mungkin ya mudah-mudahan oli ini dapet label yang bagus dapet branding yang bagus jadi kita bisa sama-sama ngerasain oli ini di pasaran temen-temen dijual umum di sini gua nggak berani ngetes top speed ya temen-temen ya karena disono tuh jarak berapa ratus meter lagi tuh ada kayak tempat puter balik ntar kalau gua nggak dapet nge-rem bahaya jambakan aku enak banget temen-temen asli hahaha gila ini gila 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 tapi nanti untuk perbandingannya ya temen-temen ya nanti oli ini akan bersaing langsung dengan para kompetitor-kompetitor yang juara parah juga temen-temen orange racing ya picoli ada idemitsu ada siapa lagi tuh ah picoli mavic mavic itu juga gokil temen-temen gokil banget picoli juga enak sekalian bahasanya temen-temen orange racing orange racing juga joss gandos bahkan orange racing sampai saat ini masih jadi jagoan gua di kelas 60ribuan ya temen-temen bahkan dia gua bilang ya dia bisa mengalahkan Motul dan Rexol Smarter untuk review gua kayak gitu temen-temen jadi apakah oli ini mampu bersaing ya nanti kita lihat lagi temen-temen kalau sampai ya kalau sampai oli ini bisa mengalahkan apa namanya ini bisa mengalahkan si orange racing artinya oli ini nanti berhadapan lagi dengan CTX dan juga dengan apa namanya tuh CTX PTT Gold ya PTT Gold baru dua itu oli premium oli ultra premium yang udah gua coba temen-temen ya tapi sih kayaknya nggak bisa nggak nyampe lah nggak nyampe ini belum fix ya ini baru review selama kurang lebih lima hari pemakaian temen-temen kayak gitu tapi kalau seandainya bisa tembus sampai ngelewatin orange racing gua gua salut gua salut sesalut salutnya temen-temen tapi enggak menutup kemungkinannya bahwa oli dengan rasikan-rasikan dalam negeri yang lain kayak sepisa yang sering disebutin tuh ya ninja racing oil bisa jadi bisa jadi enak karena gua sendiri belum pernah nyoba terus juga terus juga yang lain-lain ya sunrise mungkin sunrise udah punya brand ya udah punya brand dan sudah lumayan terkenal juga sunrise dan mana apalagi ya gua oli oli lokal kurang-kurang kenal baru ini gua baru ini gua ninja racing oil aja gua kenalnya gara-gara itu ada sounding-sounding di kolom komentar temen-temen tapi selain itu gua nggak tau baru ini doang nih gua aja ini nggak sengaja ngeliat di IG nongol di IG ya ternyata punya produk oli samping nih boleh dicoba kayak gitu nah begitu ya temen-temen ya mudah-mudahan sekilas cerita dari gua bisa bermanfaat temen-temen dan tulis aja pertanyaan titipan kalian untuk review utamanya nanti dan thanks for watching sampai jumpa di video gua selanjutnya temen-temen